Apa yang mau tau? Atau cuma mau nanya-nanya aja lah sih? Araling! Action! Pengenalan pertama itu gara-gara papa meninggal, terus saya bertanya-tanya, papa meninggal kemana ya? Mulai cari-cari Tuhan lah. Terus singkat cerita, koko saya yang dulunya badung banget tiba-tiba bertobat. Terus saya udah tiap minggu ke gereja tuh, terus dia nanya lah, masih ingat banget saya di kasur, dia nanya, yang ditanya saya apa aja tentang Kristus? Wah, terus pertanyaan seorang anak yang udah tiap minggu ke gereja, kok Yesus tuh beneran ada gak sih? Saya masih ingat pertanyaan, dia kaget mukanya. Ya ada, terus kalau Tuhan ada kenapa? Dia harus mati. Gak ngerti makna penyaliban, dijelasin-jelasin. Akhirnya ke gereja, pengenalan pertama itu cupu banget lah. Gak ada sesuatu yang sangat perjumpaan gimana? Enggak, gak ngalamin itu dan saya tetap bersyukur dengan, dan merasa tetap manis bagaimana Tuhan Yesus menghampiri saya. Jadi ke gereja, terus pertama kali ke gereja Yud gitu kan. Oh ibadah Yud tuh nyanyinya lompat-lompat ya gitu. Terus, wah yang kotba juga pesternya anak muda ya. Terus tema kotbanya hari itu pertemanan. Membahas tentang pertemanan. Wah ini mah isu saya banget di sekolah. Saya gak ada isu pertemanan, cuma maksudku, loh yang dibahas tuh akhirnya sesuatu yang bukan sangat teologi ya. Tapi Tuhan tuh kira sama hidup anak muda cupu sepertiku ya. Jadi merasa, waktu itu ya, wah kalau gini caranya mah masuk surga gampang ya. Karena, tiap hari ke minggu, dengar musik yang saya suka, kita lompat-lompat, jamannya anak muda semua, kotbanya juga tentang kehidupanku. Dulu logikanya kan ke minggu tiap gereja masuk surga. Padahal mah terima Yesus masuk surga. Kadang saya merasa perjalanannya mirip Abraham sih. Abraham kan dipanggil pertama kali tuh bukan, Abraham aku Allah yang mengasihimu. Enggak, enggak gitu. Abraham, engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Dia ke calling dulu, ke panggilan dulu. Panggilan dulu, menempuh penjalanan panjang, sampai siap punya isak. Sudah punya isak, apa yang terjadi isaknya disuruh dikorbankan. Gitu. Saya merasa panggilan hidup sebagai sutradara itu, ya mirip kayak panggilan Tuhan terhadap Abraham untuk punya anak. Untuk jadi bapak segala bangsa. At the end bukan itu yang Tuhan mau berikan dalam hidupku sih. Tapi pengenalan akan dia. Intinya kita tidak mungkin bisa hidup dengan baik, sampai pada kekekalan, kalau enggak ditolong sama Tuhan Yesus. Saya yakin semua orang pernah buat salah. Dan kadang-kadang yang paling menghambat gini, Yes, Yesus Kristus itu juru selamat. Aku tahu kak, aku tahu mas. Tapi kayaknya tidak buatku. Dosaku terlalu besar. Saya yakin tidak ada dosa yang, sebenarnya dosa besar dan dosa kecil kan sama-sama enggak selamat ya, kalau di luar Tuhan. Dosa Petrus itu gede banget loh. Menyangkal Kristus. Itu kayak deklarasi Yesus bukan Tuhan gitu. Dan Petrus itu sudah diperingatkan. Kan waktu orang ini akan mengkhianati aku. Lalu Petrus bilang di perjamuan kalau enggak salah, Tuhan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus jawab direct banget Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan nyangkal aku. Udah diperingatkan. Lalu kejadian disangkal beneran. Jadi Petrus itu susah banget loh. Kadang gini, jadi Judas itu lebih gampang. Karena keputusan Judas itu menservis perasaannya. Saya enggak bilang, saya tidak mengecilkan depresinya Judas ya. Kalau saya di sana juga saya enggak tahu saya survive apa enggak. Tapi Judas kan memilih untuk menarik diri. Berbuat salah lalu menarik diri. Aku enggak layak, aku enggak layak. Dia enggak ngumpul sama teman-temannya, mikir-mikir sendiri, menciptakan konsekuensinya sendiri. Gantung diri. Maaf ya kalau saya bahasnya agak sensitif. Apa sih pikiran orang mau suicide? Orang akan tahu bahwa aku suffer banget. Atau orang yang menyakiti aku akan menyesal lihat perbuatanmu telah membuatku suicide. See? Itu kan konsekuensi yang diambil untuk menservis perasaan kesedihan kita. Saya enggak bilang perasaan itu enggak penting ya. Perasaan itu penting banget. Perasaanmu penting banget. Kalau enggak penting, kenapa 50 dari 150 pasal masmur isinya itu geluhan. Kalau enggak penting ya dihapus aja dong. Penting banget. Nah, Petrus itu memilih pilihan yang menurutku lebih sulit, tapi lebih bertanggung jawab. Waktu dia buat salah, dia memilih buat stay. Berapa banyak orang membuat salah, terus pilihannya pindah gereja, keluar komunitas. Petrus mengambil pilihan yang sulit, aku stay. Kebayang enggak Petrus selama 3 hari itu ya, sebelum tahu Yesus bangkit, kalau nongkrong tuh pasti ada temannya yang, eh dengar-dengar Petrus kemarin, nyangkal ya, susi-susi jangan orangnya disini. Terus Petrus kayak, iya nih gak enak ya, gitu. Terus kalau dia dengar ayam berkokok kan dia ingat tuh pesannya. Tersiksa banget dan jahat banget. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan waktu, Yesus muncul, tahu gak kejadiannya yang Petrus lagi di atas kapal, Yesus muncul di darat dari jauh. Kalimat pertamanya apa? Bukan, hai bertobatlah, aku sudah datang. Enggak, kalimat pertamanya, hai anak-anak, apakah kalian punya lauk-pauk? Terus mereka kan, Petrus dan yang lain masih gak kenal itu siapa ya. Enggak punya, coba tebarkan jalannya di samping kanan. Terus ditarik, gak bisa lagi diangkat kan. Langsung Yohanes tahu bahwa itu Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah gini, saya punya anak 4 tahun, kalau anak saya buat salah, terus saya manggilnya masih gini, Eve, namanya Eve. Kalau saya manggil gitu, dia tahu dia akan baik-baik aja. Gitu, dari sekian banyak cara manggil, murid-murid, manggil nama, Yesus tuh manggilnya apa? Hai anak-anakku, anak-anak loh. Yang dijahatin Yesus, yang berusaha comfort perasaan Petrus siapa? Yesusnya. Terus alih-alih Yesus bilang, hai anak-anak, punya lauk gak? Enggak punya. Aku Yesus loh. kan dia bisa bilang gitu, lebih gampang. Kenapa dia tetap mau lakukan mujizat? Mujizat teruhan Yesus yang di kapal yang terakhir itu, buat apa sih? Apakah Yesus show off? Menurutku enggak sih, gak butuh show off. Yesus itu, kalau kamu belajar penulisan film, ada namanya meet cute. Pertemuan yang manis. Untuk kasih tahu bahwa aku Yesus, Yesus tuh memilih cara mengingatkan murid-muridnya, bagaimana dulu kita berjumpa dengan kamu Petrus. Itu kan cara Petrus dulu dijumpai, suruh tebar jala, tarik gak muat. Lalu jadi penjala manusia. Hanya supaya hatinya Petrus tuh merasa, ya ampun ini Yesus yang pertama kali, aku jatuh cinta dulu. Lalu dia berenang, lompat turun dan ceritanya adalah sejarah. Lihat bagaimana effort Yesus itu mau samperin ke Petrus orang yang justru jahatin dia. Kamu tahu gak sih analogi orang pulang dari bandara jauh, saya punya temen nih, pulang dari bandara, keluarganya nyambut pakai kostum T-Rex. Anak-anak istrinya semua pakai kostum T-Rex. Karena sayang banget sama orang ini. Nah effort untuk menyambut seseorang, karena kita sayang, itu mencerminkan cintanya kan. Nah effort Yesus itu tuh kasih mujizat, mangel dia anak. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana tentang juru selamat? Teman-teman kalau ngerasa, I'm not good enough untuk sama Yesus, udah deh liat Petrus deh. Menyangkal tuh udah tiada duanya sih. Dan kalau ada mau adu-adu gedean dosa juga, yaudah dosa besar, dosa kecil, sama-sama gak masuk surga. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan untuk menyambut Petrus. Dia itu juru selamat untuk kita, yes. Tapi juga di saat yang sama, Bapak yang ngerti banget, oh kalau approach Petrus, caranya harus gini, ingatkan dia dulu kita meet cute-nya gimana. Oh kalau jangkau Yandi, caranya harus gini. Dia personalize gitu, customize setiap orang, diselamatkan, plus dengan pendekatan yang sangat spesifik untuk mendekati perasaan dan jiwa kita. Jadi kayak kita punya Tuhan dan juru selamat sepeduli itu, percayalah setiap kali kamu pikir dosa dan kesalahanmu terlalu besar, Tuhan itu gak pernah offended. Tuhan tidak pernah offended sama dosa kita. Percayalah. Percayalah. Terima kasih.